Teman-teman, Dapur Rayanka hari ini membuat Tahu wale Dari mie sedap Enak banget teman-teman Coba kita encipin satu ya Bismillahirrahmanirrahim Enak banget teman-teman Yuk jangan lupa bantu like, komen, subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya Dan terima kasih Kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pusat gorengan dan idri jualan Jadi Dapur Rayanka Bantu like, komen, dan juga subscribe Semoga rezeki Anda melimpah dan sehat selalu Terima kasih Teman-teman untuk membuat Tahu wale isi mie instan Disini saya pakai mie sedap teman-teman ya Anda bisa pakai mie yang lain Tapi yang lebih enak adalah Mie goreng teman-teman Bisa pakai mie sedap, bisa pakai indomie Mie ini saya rebus teman-teman ya Saya saring dan jadinya seperti ini Saya punya 100 gram Wortel teman-teman Ini daun bawang secukupnya dan juga seledri Ini bumbunya kita pakai bumbu dari mie sedap tersebut ya Satu butir telur dan juga ini teman-teman Tahu ya Tahu yang sudah saya balik seperti ini Jadi Kita potong belah tengahnya Lalu kita balik seperti ini Nah hasilnya seperti ini teman-teman Ini nanti sebagai Tahu utamanya ya Yuk kita masuk ke dalam proses selanjutnya Teman-teman pertama-tama ini saya masukkan bumbunya teman-teman ya Seperti ini Saya masukkan bumbu dan juga kriuknya Kita aduk teman-teman Nah Sambil sedikit-sedikit kita potong ya teman-teman Jadi nanti saat masuk di dalam tahunya dia tidak menggrindil Nah seperti ini Lalu kita masukkan telur teman-teman Oke Next kita masukkan sayurannya Wortel Dan juga daun bawang Sekarang anda masukkan adonan mie ke dalam tahunya teman-teman Isinya semakin bagus semakin banyak Kita masukkan adonan mie ke dalam tahunya teman-teman Teman-teman anda siapkan api yang panas dan juga minyaknya Kita goreng ya Teman-teman anda balik ya Seperti ini Nah Sudah kelihatan kerangi teman-teman Teman-teman kalau sudah matang seperti ini bisa anda angkat Jadi proses penggorengannya sangat cepat sekali teman-teman Teman-teman kalau sudah matang seperti ini bisa anda angkat ya Karena dia gorengnya sangat cepat sekali Karena bahannya sudah matang semuanya Bisa anda lanjutkan teman-teman untuk menggoreng teman-temannya Kembali ke dalam tahunya teman-teman